Seorang ibu yang single parent tentu ada rasa marah, kecewa ya Dan hal ini juga menjadi satu nilai pencerahan untuk kita semua nantinya Karena disinilah kita bisa melihat bagaimana disosialisasikan undang-undang tentang perlindungan anak Hola netizen yang tercinta Nikita Mirzani emosi ketika mendengarkan cerita saksi kunci terkait Fadel Bacideh Saat berhubungan dengan anak perempuannya Laura Meizani Saksi kunci itu disebut dekat dengan Laura Saat diminta keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Dua saksi kunci itu membeberkan hal-hal terkait Fadel yang mereka tahu dari Laura Meizani Nikita Mirzani menutup rapat terkait hal-hal yang dilakukan Fadel terhadap Laura Namun Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan semua tindakan tersebut di luar dugaan Fahmi Bahmid menyatakan saksi-saksi kunci yang dihadirkan tahu persis kejadian yang dialami anak Nikita Mirzani karena berkomunikasi langsung dengan Laura Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bacideh yang merupakan pacar Laura Meizani Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Kudel siap-siap ya bukti sudah lebih dari cukup saksi-saksi rasanya jauh lebih dari cukup juga bahkan saksi kunci sudah siap juga maka siap-siap saja untuk mendapatkan baju baru ya pasalnya apa berlapis tak perlu aku yang mau mention pasal apa saja biar kuasa hukum dari NM saja yang nanti menyampaikan atau bahkan pihak-pihak terkait yang akan menyampaikan terkait pasal-pasal apa saja yang akan dikenakan siap-siap nanti bila sudah menggunakan baju baru siapkan juga koreografi yang baru alright Pemancara yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Bang Fahmi lawyernya tadi sore gitu ya guys mengatakan kalau hasil visum Loli itu sudah keluar tapi Nikita Mirzani itu enggak membeberkan apa hasilnya cuman kalau dari kata-katanya sih sepertinya membenarkan isu-isu yang sudah terjadi gitu guys di dalam pemancara tersebut juga mengatakan ada informan baru atau saksi baru gitu ya guys yang ternyata teman Loli sendiri atau sahabat Loli itu sendiri gitu yang menyodorkan diri mau menjadi saksi kunci atau salah satu saksi kunci atas kasus Loli dan Fadel ini guys menurut keterangan dari lawyer, lawyernya Nikita Mirzani yaitu Bang Fahmi gitu saksi ini tuh mengatakan atau menceritakan hal-hal detail gitu dan sangat membagongkan atau sangat bikin Nikita Mirzani ini sangat shock gitu guys bahkan saking shocknya gitu ya Nikita Mirzani ini sempat mengatakan kalau misalnya tidak ada hukum si Fadel itu tuh sudah kayak dimatiin gitu sama Nikita Mirzani gitu soalnya mungkin kasusnya itu sudah sangat parah gitu ya guys nggak cuman kayak di permukaan aja tapi ternyata mungkin ada hal-hal yang sangat-sangat parah dan mungkin privasi gitu untuk dan disimpan sih untuk kebaikan Laura atau Loli itu sendiri atau mungkin malah nanti kasusnya ini bakal terkuak apa aja sih penyebabnya gitu ya apa aja sih ceritanya gitu pada saat pengadilan gitu guys intinya disini Fadel sudah terbukti sih sudah kayak makin di ujung tanduk gitu loh dan ternyata gak cuman merotin uang tapi sudah menghancurkan anak orang gitu Fadel lu bener-bener lu ya ya harapannya sih semua yang terbaik ya untuk Loli dan Nikita Mirzani dan ada keadilan untuk Loli sih sebenernya kalian denger sendiri ya guys ya ini dari Bang Fahminya langsung selaku kuasa hukumnya Nikita Mirzani ya kalau si saksi kuncinya ini bener-bener kunciannya banget jadi si saksinya ini bukan yang by WhatsApp gitu ya guys jadi yang bener-bener ketemu sama si Loli-nya ini nah setelah gua cerita nih ternyata di kolom komentar rame banget nih guys netizen berspekulasi kalau anaknya Tio Pakusadewo yaitu Anissa Pakusadewo itu adalah saksi kunci dari kasus Loli ini nah ada juga nih netizen yang memperkuat kalau Anissa Pakusadewo ini adalah saksi kuncinya netizen bilang nih kalau di IG YOLO katanya Anissa kalian pasti tahu lah ya kalau YOLO ini dari awal sampai sekarang itu selalu update kasus-kasusnya Loli ya bukan yang membela Niki ya tapi memang ada bukti-bukti yang dia tahu dan sampai sekarang pun masih di update juga jadi netizen tuh selalu aja ya melirik IG story-nya dari YOLO ini nah menurut kalian gimana guys beneran gak sih kira-kira Anissa Pakusadewo ini saksi kunci dari kasus Loli? Coba komik nah disini adalah satu ekspresi keparahan dari seorang ibu seorang orang tua yang mendengar informasi dari saksi kunci yang sekarang sudah dihadirkan di Polres Jakarta Selatan dan ini terucap hampir meneteskan air mata seorang ibu ya dan Masya Allah luar biasa disini karena memang masih banyak netizen masyarakat Indonesia meminta saya untuk memberikan edukasi dan pandangan hukum berkaitan dengan masalah yang dialami oleh Mbak NM dan atas anaknya inisial L terkait dengan masalah sebelah yaitu P ya tetapi saya agak bagaimana ya bingung dan juga kadang-kadang lucu ketawa dengan ada statement daripada pengacara sebelah bahwasannya menyarankan untuk dinikahkan sudah jelas-jelas menikahkan anak di bawah umur aja pidana mempekerjakan anak di bawah umur pun juga pidana kalau tanpa persetujuan daripada orang tua nah apalagi ini berkaitan dengan undang-undang 35 tahun 2014 undang-undang leg spesialis yang dimana di dalam pasal 82 nya itu menyatakan bahwasannya berkaitan dengan pencabulan saja ini ancaman pidana nya 15 tahun apalagi sampai melakukan hal yang tidak baik ataupun indikasi dan dugaan tindak pidana juga ini berkaitan dengan nah di hari ini pun juga pemberitaan Mbak NM datang ke Poras Jakarta Selatan untuk memenuhi BAP tambahan dan tidak menutup kemungkinan menyampaikan laporan lagi ataupun membuat laporan kembali berkaitan dengan masalah penganiayaan dan juga pemerasan dan lain sebagainya jadi kalau ada pengacara yang menganjurkan untuk menikahkan dan lain sebagainya harus dipertanyakan berita acara sumpahnya berikut dengan KTA nya apakah masih aktif atau tidak jadi jangan sebarangan memilih lawyer untuk memberikan advice yang terbaik ataukah menjerumuskan kliennya sehingga akan mendapatkan hukuman yang lebih berat nah saya harapkan saya mendukung Mbak NM untuk terus berjuang karena seorang ibu tidak ada gantinya kalau berbicara yang lain itu hal yang sepele reme teme makanya saya sampaikan disini kemungkinan kecil inisial P akan selamat dari jerak hukum terima kasih saya rasa siapapun di pihak Mbak Dignir sebagai seorang ibu tentu ada rasa marah kecewa marahnya ya marahnya seorang ibu apa yang orang lakukan satu tindakan yang tidak dibenarkan dan pastinya kalau itu terbukti artinya perbuatan itu melanggar hukum ya terhadap anak kandung anak yang kita kandung selama 9 bulan dan anak ini dibesarkan dengan bersusah payah bahkan nyawa kita ketika melahirkan itu taruhannya dan seorang ibu yang single parent tentu ada rasa marah kecewa dan hal ini juga menjadi satu nilai pencerahan untuk kita semua nantinya karena disinilah kita bisa melihat bagaimana disosialisasikan undang-undang tentang perlindungan anak yang akan dilakukan oleh aparat penaga hukum yang punya kewenangan dan kita sebagai masyarakat melihat itu sebagai nilai edukasi juga tentu kita semua tahu bagaimana ada hal yang mengatur dan mengikat dalam undang-undang perlindungan anak kalau tidak salah undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentu hal inilah yang mendapatkan satu nilai bagi kita bawasannya ketika itu terjadi maka ada hal yang akan menjadikan efek jerah bagi seseorang dewasa melakukan satu nilai hubungan persetubuhan terhadap anak di bawah umum ya mudah-mudahan ini menjadikan satu nilai hukuman jeratan yang dapat menjadikan sesuatu pembelajaran bagi kaum laki-laki di bawah sana agar bisa menghargai kaum perempuan baik itu di bawah anak remaja di bawah umur ataupun sudah dewasa ya setelah itu tentu tidak dibenarkan ya mau seperti apapun alasannya karena suka sama suka anak ya anak tetap menjadi seorang korban dan saya rasa ini tidak ada kadal luarsanya dan mudah-mudahan ada nilai ketetapan yang akan ditetapkan ketika terjadinya sebuah persidangan dan terbukti telah melakukan hubungan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan amit-amit sampai misalnya terjadinya satu nilai paksaan yang diduga sampai dua kali tentu ada hal yang lain yang akan menjadi konsekuensi tentu ada hal tanggung jawab moral sebagai seseorang bertanggung jawab dan pastinya menerima kalau itu sudah menjadi satu nilai ketetapan hukum yang berlaku ya tentu hal ini berat ya bagi seorang ibu jujur ya hal yang berat dan mudah-mudahan mendapatkan satu hal perlindungan dan memang benar-benar ada kenyamanan keamanan bagi masyarakat bahwasannya undang-undang tentang perlindungan anak memang benar-benar dilakukan secara nyata fakta dan benar-benar memberikan satu nilai ada hal tanggung jawab yang akan diterima bagi seseorang yang telah dewasa melakukan hubungan terhadap anak yang di bawah umur ya kita menanti itu sebagai masyarakat dan mudah-mudahan menjadi nilai satu nilai edukasi dan buat Mbak Nikmir mudah-mudahan ini menjadikan nilai bagaimana seorang ibu menyelamatkan anaknya dan memberikan satu nilai pembelajaran bagi orang-orang agar menghargai buah hatinya tentunya itu sangat pastinya akan dilakukan bagi seorang ibu mengambil alih dan memberikan pembelajaran bagi orang yang di luar sana telah melakukan hal yang tidak terpuji kalau itu benar-benar terbukti dibuat sebuah persidangan tentu majelis hakim atau apapun akan menetapkan satu nilai keputusan hukuman yang akan dia tetapkan bagi seseorang yang telah terbukti melakukan hal itu ya kita sebagai masyarakat melihat dan mengamati mudah-mudahan Mbak Nikmir mendapatkan keadilan dalam hal itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh